Untuk tumbuh kembangnya sebuah tanaman, bahkan untuk tanaman itu tumbuh kembang, tanaman itu bergeneratif. Tentu yang diperlukan adalah energi sepontanitas yang berupa hara. Dan hara itu bentuk apa sebagai resapan tumbuhan, sebagai penyedia sehingga tumbuhan itu mampu menyalurkan. Hara ke seluruh tubuh. Tentu ada sistem-sistem yang hara itu bisa diserap, yaitu melalui perakaran. Oleh sebab itu, akar adalah nyawa sebuah tanaman. Yang kedua adalah dari akar itu tumbuhan menyerap hara. Hara dalam bentuk apa? Tentu dalam bentuk rawatan, pemupukan, atau nutrisi yang tersedia melalui media-media tanam. Kemudian, dari media tanam tersebut, tentu ada zat yang sangat halus sekali. Nah, ini saya katakan sebagai daya serap melalui perakaran. Saya sebut sebagai oksigen yang halus sekali, atau saya sebut sebagai oksigen kasa halus. Jadi, pengertian, hanya dua pengertian, oksigen yang natur oksigen dan oksigen kasa halus. Natur oksigen adalah oksigen yang alami, sedangkan oksigen kasa halus adalah sebuah zat yang mampu diserap oleh tumbuhan. Tentu saya sebut sebagai resapan akar itu adalah oksigen kasa halus. Natur oksigen dan oksigen kasa halus yang sangat diperlukan oleh tumbuhan, sehingga tumbuhan itu mampu menyalurkan arah ke seluruh tubuh tumbuhan. Tentu hal ini terus akan saya kembangkan lebih lanjut. Bagaimana energi apa yang membuat kasa halus oksigen itu mampu terserap melalui perakaran. Tentu ada banyak hal yang akan saya seringkan di hari-hari kelanjutannya. Semoga kita selalu sehat atas berkah rahmat Tuhan yang mahasa. Kita selalu mendapat nekmatnya dan selalu mampu berkarya untuk memberikan yang terbaik untuk semuanya, saling belajar dan saling berkomunikasi, saling berhubungan untuk memberikan sisi-sisi positif tentang dunia tanam-tanaman. Semoga bermanfaat. Salam semangat selalu dari saya, Agus Wito Channel. Kasa halus oksigen dan oksigen natur.